Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di podcast Universitas Muhammadiyah Metro Podcastnya Generasi Solusi Sukses Masa Depan Kenalin, saya Arbitil Suhendra, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro Yang akan memandu jalannya podcast pada hari ini Dan saya merasa sangat terhormat dan luar biasa sekali hari ini hadir Bapak Dr. Agus Utanto MSI Assalamualaikum Bapak Waalaikumsalam Mas Arbi Alhamdulillah sehat ya Pak ya Alhamdulillah sehat semuanya Terima kasih banyak Bapak sudah hadir di tengah-tengah kesibukan ini Kembali kasih untuk semuanya Luar biasa Nah teman-teman semua, Bapak Dr. Agus Utanto MSI ini adalah selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Metro Dan juga Direktur PT Pumakal nih teman-teman Jadi luar biasa sekali kita akan ngomongin sesuatu hal yang berbeda nih teman-teman Kita akan environment awareness atau peduli dengan lingkungan lah pada hari ini Nah teman-teman kita hari ini akan ngomongin masalah peran pupuk organik dalam mengentaskan kesulitan petani Kenapa kok ngomongin ini gitu dengan Bapak Agus? Karena beliau punya bidang dan bisa teman-teman lihat disini luar biasa sekali Ini juga salah satu bentuk karya dari beliau nih luar biasa sekali Bapak mungkin boleh diceritakan sebenarnya apa Pak yang ada disini ini Baik Mas Arbi Pertama-tama saya sampaikan salam organik Ini simbol kami di PT Pumah Hitari Pumakal Hijau Lesari Kami salah satu bagian dari UNAS Mokamadiam Metro Yang bergerak di bidang kegiatan pertanian Pengabdian Masyarakat dan Penelitian Jadi Pumakal ini bahasa Lampung ya Artinya itu Biang atau Starter Bahasa Lampung gitu ya Mengapa saya ambil itu? Jadi memang kami bergerak di bidang pertanian ini terkait dengan salah satu subbagian produksi itu adalah pupuknya Selama ini memang kita akui dengan penggunaan pupuk yang semakin meningkat ini Keluangan salah satu petanya adalah memang langkahnya pupuk dan mahalnya pupuk itu Mas Arbi Dengan posisi seperti itu berarti akan mengurangkan nilai produktivitas dan hasil-hasil pertanian itu Satu sisi kemudian kami di Perguan Tinggi UNAS Mokamadiam Metro dituntut untuk ikut memikirkan dan memecahkan masalah itu Kemudian ini berangkat dari tahun 2008 Waktu kami pendidikan S3 di Malang ya Universitas Negeri Malang Saya memang ditantang waktu itu untuk bagaimana mencintai limbah ya Setelah waktu itu kami diminta untuk melihat pabrik nanas terbesar di dunia kita punya Di PT.JJP Humas itu Nah disitu kemudian ada limbah yang luar biasa Limbahnya itu sekitar 5.000 meter kubik per hari Banyak sekali ya Itu kalau diliterkan mungkin hampir mendekati ya 50 ribuan liter per hari ya Dan itu memang waktu itu hanya ditampung Dibiamkan di kolam-kolam lagun gitu baru dibuang ke sungai Saya kemudian ditantang oleh promoter saya Coba Pak Agus main ke sana dan meminta penjelasan itu Dari situ dari kolam yang peribuan liter itu Ternyata ada makhluk hidupnya disitu Sejelek apapun kondisi alaminya ada makhluk hidup disitu Siapa dia? Bakteri itu Jadi kalau kita ada tempat kok berbau itu indikasi ada bakterinya Tapi jangan tercipsi dulu sama bakteri Mas Arfi Karena tidak semua bakteri itu jelek dan jahat Banyak bakteri baik yang kalau kita lihat itu Hampir lebih banyak yang baik sebenarnya Tapi karena kita tidak tahu saja Maka dari limbah tadi Kemudian kita cari bakterinya Nah bakteri ini yang kita kemudian Nama di biologi itu diisolasi Dikumpulin gitu ya Saya dapat 15 bakteri di limbah nanas itu Maka 15 ini kemudian kami buat Tim kayak sepak bola itu Jadi 15 ini kita main-mainin ada yang kita buat pasukan 3, 6, 9, 12, 15 gitu ya Kita coba untuk mengolah limbah itu Sebenarnya semangat kami dulu di desertasi kami untuk Bagaimana limbah itu tidak mencemari Jadi ternyata limbah nanas itu asem sekali PH-nya di bawah dua Di bawah dua itu lidah kita saja mungkin tidak mampu ya Merima asem itu Tapi bakteri bisa hidup di situ Bisa berbiak Berarti kan sejahtera tidak menerita itu di limbah itu bakteri Berarti dia bahagia di situ Nah sekarang bagaimana kemudian Bakteri ini kita ambil Kita suruh mengolah limbah itu Hasil olahan ternyata Karunia Tuhan itu menjadi pupuk gitu ya Nah pupuknya kita beri nama pumakal ini Berarti di dalam ini Isinya adalah 15 bakteri itu Nah yang empat itu sudah kita patentkan Ada dua patent yang sudah diperoleh 2016 dan 2017 Apa patentnya? Kelompok bakteri yang bisa netralkan PH Yang kedua kelompok bakteri yang bisa mengurekan limbah tadi Nah sekarang ini kita produksi masal Dan kemudian kita bisa bersaing Ini sebenarnya dengan harga 15 ribu Ini isinya 1 liter Ini bisa digunakan untuk 150 liter Berarti kalau kita nanam sayuran Katakalah misalnya Kalau kita pakai polybag Dengan polybag jumlahnya 100 Ini nanam bayam 100 polybag sampai panen Insya Allah Cukup ya Pak ya? Cukup Itu mas Arbi Penjelasan tentang mengapa pumakal kita perlu Oke ya Jadi artinya kemudian juga melalui cerita yang panjang Untuk bisa hadirnya pumakal ini Kalau boleh tahu saat itu dari disertasi Bapak Sehingga terwujud produk pumakal ini berapa lama Pak? Betul Saya nyelesaikan desetnya sekitar 1,5 tahun waktu itu Di Malang itu memang cukup dipasuh untuk segera pergi ya bahasa saya Segera selesai ya Jadi kami di tahun ketiga itu sudah diminta promotor Sudah bagus Sudah siap ujian saja gitu ya Jadi pekerjaan ini sebenarnya sekitar 1 sampai setengah tahun Selesai Nah kami pulang kemudian Dikti itu kan memang ada banyak tawaran hibah Nah kami kemudian bisa masukkan proposal itu Berbagai macam hibah Ada hibah penelitian dasar Ada penelitian terapan Ada kami yang cukup lama Hibah-hibah itu kemudian dengan pengabdian masyarakat Yang namanya Hibah PPUP Itu kami 3 tahun Bersama teman-teman ada Dr. Ahyani Ada Dr. Nengwito Wati Ada Pak Nedi Endri Ada Bu Fenitresia itu Yang kami bersama-sama di lapangan untuk memasyaratkan ini gitu ya Nah kemudian Tidak berdiri di situ Ini kemudian kita minta mahasiswa S1, S2 juga Penelitian Payeng namanya Sekarang Mas Harbi sudah ada sekitar 125 tesnya dan skripsi dari ini Dari Pumakalini ya Pak Pumakalini Tahun ini kita 25 tesnya dan skripsi yang dia garap dari pekerjaan ini Sehingga saya merasa beruntung mahasiswa kemudian bisa bergabung bersama kami Kami belajar Kalau ada mahasiswa yang bergabung bagi saya beruntung Karena nambah pinter saya Karena dia yang mencari informasi saya ikut belajar di situ Jadi ini terus berkembang dari 2008 sampai dengan 2002 10 tahun perjalanan kita Dan di Lomba Inovasi Tingkat Provinsi Kita juara di situ ketiga dan Bapak Gubernur mengaprobat saya ini Mereka pernah komunikasi Gimana Pak Gubernur kalau produksi masal ya insya Allah kita sudah menyiapkan Kita punya tempat produksi masal di kampus tiga Di sana ada rumah pupuk Pumakal Itu sekitar kita bisa siap Produksi bisa sekitar 25.000 liter itu siap ada di sana Siap kita produksi masal itu Gitu Pak Garbi Jadi luar biasa sekali dimulai dari Kemudian disertasi Sehingga sampai menjadi PT yang luar biasa ini Kemudian kalau saya boleh tahu Bapak PT Pumakal ini apakah kemudian Kok bisa sampai disupport Universitas Muhammadiyah Metro Padahal Universitas Muhammadiyah Metro tidak punya Apa namanya fakultas pertanian dan semua hal gitu Kok bisa berkolaborasi dengan cakep seperti ini gimana Pak? Betul, betul ya Jadi memang sekarang Universitas itu dituntut untuk bisa dapat duit bukan dari mahasiswa Maka dia membuat PT kita punya PT Meswa Kemudian kita punya PT Pumahitari Itu dalam rangka itu Tapi sebenarnya itu bukan tujuan utama ya Pak Garbi Tapi yang penting adalah bagaimana dosen itu meneliti Bagaimana dosen punya kekayaan intelektual Nah itu kemudian diaplikasikan Menjual intelektualitasnya dalam tanda petik gitu ya Nah ini termasuk bagian dari itu Karena kami punya teman-teman yang walaupun tidak punya fakultas pertanian Kita punya pendidikan biologi dan istri biologi Dan pelitian-pelitian dosennya kan juga mengarah ke sana Karena sekarang sudah masanya kolaborasi ya Gabungan beberapa ilmu untuk memujudkan ini Jadi keberadaan PT kita ini memang satu bagian dari Ya keharusan suatu perguruan tinggi harus kemudian mengembangkan sayapnya Dan mencari sumber pendapatan Tapi itu mewadai dari intelektualitas semua dosen-dosennya Ya jadi ini disitu kita punya Mom Fanny misalkan Dia punya strategi pemasaran, punya bahasa Inggris Pak Nadi punya akutansi disitu Ini bagaimana ini kita jual Bagaimana ini layak disual apa tidak Saya punya tim disitu Pak Yanni Dia orang yang memang ngerti tumbuhan Bagaimana tumbuhan kalau dibuat dengan ini gitu Saya punya buning itu nekuni logam berat Jadi ini ada bukunya Wow Seperti ini Jadi tanaman itu ternyata karena disemprot kimia terus kan Banyak bahan-bahan yang mencemari dan berbahaya Namanya logam berat B3 Ternyata dengan pupuk kita terbukti itu Pemukukan yang rutin Kemudian ukuran tertentu Itu bisa menekan bahan kimia di tanah Bahan kimia di sayuran Bahan kimia di air Dan dengan bahan organik itu sebenarnya Jangka panjangnya gisinya naik gitu Mengapa gisinya naik Karena kemudian proteinnya naik Lemaknya naik Vitamin C, AC nya itu sudah terbukti Dan itu pelitian kita sudah banyak membuktikan Kalau organik itu secara rutin dipakai Maka nilai gisi tanaman Produk pangan akan semakin bagus Dan yang penting jangka panjangnya aman mas Arti Jangka panjangnya aman Oke Luar biasa Jadi artinya memang ini juga sehat Kemudian juga mengatasi beberapa masalah di masyarakat saat itu Terkait dengan limbah nanas itu Kalau saya boleh tahu Bapak Tadi sudah mendapatkan penghargaan juga Di inovasi di tingkat provinsi Kemudian dan itu Kalau tanggapan masyarakat mengenai Pupuk Puma kali ini gimana Pak? Sejauh ini Jadi memang Bagaimana masyarakat merespon tentang Pertanyaan organik dan pupuk itu Kalau kita lihat memang kemudian Bervariasi juga Mas Arti Satu sisi begini Kalau kita mau merapkan organik itu Memang harus merubah pola pikir ya Karena selama ini masyarakat kan Tahunya itu kan Serba cepat Langsung kelihatan Kemudian hasilnya banyak Kemudian Tanpa penyakit Tanpa hama Nanam yudanya utuh-utuh Seger-seger Nah itu Ciri-ciri itu Kadang di pupuk tanah organik Lama jadinya Itu Jadi kalau kita gunakan pupuk ini Mas Ini mungkin bisa kelihatan hasilnya Kalau sudah 10-15 tahun Tanah itu dipakai Jadi kalau Pak Nek Di Bufan itu punya sawah Mungkin kan ini baru tahun ketiga kita pakai Itu nanti betul-betul akan Kelihatan hasilnya yang nyata setelah 10 tahun ke atas Kita punya kebun juga ini tahun yang ketiga pun juga seperti itu Tapi kemudian Karena jangka panjang itu mungkin Terlalu menjaga tidak sabar Dengan budaya insan kita Itu satu Yang kedua kemudian Kesadaran untuk memang organik itu Bagian dari yang diperlukan Di kebun organik kita itu kan memang Kelompok taninya Ya kimia Hanya kemudian Beberapa petani juga gak mau nanam Tanaman yang dia tanam Karena ngerti Semprotan dia itu kan bermasalah juga Kalau dimakan dirinya sendiri Jadi sebenarnya kesadaran itu ada Hanya karena kemudian dalam kondisi tertentu Gue harus Dapat pendapatan Yang cepat Kemudian Hasilnya kemudian bisa Berlipat ya sudah Kimia akhirnya dimasukkan itu Tapi saya yakin Jangka panjang Antara produsen konsumen ini kan akan kemudian saling Balance gitu ya Konsumen kita sebenarnya Saya yakin Mereka yang berpendidikan Tinggi Kemudian Komunitas komunitas tertentu Itu sudah Sudah Sadar lah Untuk kalau organik itu yang betul-betul Pilihan yang terbaik Ya Sekarang kemudian kita inginkan Produsenya Para petani juga kemudian Karena konsumennya siap Produsenya juga menyapa Hasil Sayuran kita Mas Arbi Itu sudah kita sertifikatkan Jadi ada Ada 13 sayuran Yang ada di kebun kita Itu sudah tersertifikasi organik Prima 3 Artinya apa Sayuran kita Setelah diukur dengan Uji labnya Itu kandungan kimianya Aman Dalam kan Di bawah ambang batas yang Ditentukan Jadi kalau makan San organik Di kebun kita Dijamin Karena memang sudah Tersertifikasi Prima 3 itu Jadi kalau misalkan Melihat secara ekonomi Memang relatif cukup mahal ya Pak Ini Atau tidak Betul Kalau dari modal pupuknya Itu kan Murah sebenarnya Dan ini mereka bisa Buat sendiri Mas Arbi Mas Arbi bisa Buat pupuk ini sendiri Selama di rumah punya limbah Dan ini bukan hanya Limbah nanas yang bisa diselesaikan Kita sudah bisa Nambah limbah ternak Ini ada limbah rumah tangga Ada limbah kolam ikan Itu sudah dipakai pelitan Anak-anak Ada kemudian Ada Limbah rumah tangga Itu kemudian pada dibuat pupuk Ini yang sekarang Tese skripsi pada Menggunakan itu Nah kemudian Mahalnya mungkin Mahal kesabaran itu Ya Karena harus menunggu lama Pertanian organik itu Harus kemudian perlu Tenaga yang cukup Karena kan harus Menyangi tanamannya Karena rumpoknya Men relatif subur Hamanya kan Kemudian harus kita usir Secara manual Tidak kita semprot Ini kemudian harus kita Siasati dengan Nanam bunga-bunga Untuk menjebak itu Artinya perlu Energi yang cukup Terutama untuk Lima tahun pertama Mas Harfi Full disitu Nah yang kedua Kemudian hasilnya Kadang tidak Sesubur Sebagus yang Kimia itu Karena apa? Daunnya menjadi Yang bolong-bolong Mas Harfi kalau makan Sayur bayum yang bolong Sama enggak Pilihannya mana Ya enggak Ya enggak sih Pak Nah Oleh besok Salahnya ditawari Harus yang bolong Karena organiknya itu Artinya yang seperti ini Mungkin lebih kecil Tidak utuh Kemudian Hijaunya tidak Sesubur yang Kimia Hanya kemudian Tadi harus dilubah itu Sebenarnya yang lebih berkualitas Yang justru tidak Sempurna itu Jadi Mas Harfi Kalau misalkan saya Saya memiliki teman Dari jurusan Gizi gitu Pak ya Betul Sebenarnya kalau misalkan juga Hasil Apa namanya Tanaman yang organik itu kan Juga cukup mahal ya Pak Hasilnya juga kan Lebih dihargai Lebih mahal juga Kemudian Juga lebih kepanjangan Lebih apa ya Untuk jangka panjangnya Juga lebih sehat Ketubuh kita sebenarnya Kalau untuk merubah itu juga Kompleks juga ya Pak ya Jadi kemudian dari Pemahaman dan semua hal itu Nah kalau misalkan sekarang Sekarang kita punya Hak dan kesempatan Untuk menginfluence Orang lain gitu Pak Apa yang kemudian Bisa dirubah Ke masyarakat Untuk segera sadar Dan berubah Ke pupuk organik ini Pak Mas Harfi mau gak Kalau tiap beri Satu makan sayur organik Mau sih Pak Berarti satu keteladanan Iya Iya kan Orang itu kalau mencontoh kan Lebih gampang Kalau ada orang yang disontoh Satu itu gitu ya Ya kita mulai dari Ditingas ini Kayak agam itu berarti Kita mulai dari kita sendiri Untuk penyadaran itu Kemudian ya Karena ini ada di Lingkup pemerintahan kota Ya tentu Birokrat ya Itu Yang kedua Setelah event-event tertentu Ya kita harus Milih kampanye itu Ya kami Bersama Tim Bufan itu selalu rajin Kalau ada tamu kesini ya Oleh-olehnya ya Pupuk ini Pak Pupuk kita Sayuran kita Jadi kita harus kampanye Yang produk pergulan tinggi gitu Ya dan insya Allah mereka Senang dengan itu Saya hampir kemanapun Kalau ada kesempatan Selalu saya kampanyekan itu Bufan ini pernah ngasih kita Juara-juara terbaik Pergulan tinggi kita Ya evaluasi Persemester itu kita Bonusi Pupuk Kita bonusi Sayuran Ya Kita bonusi Sertifikat Dia terbaik di Pergulan tinggi kita Dan juga di level yang lain Dalam kesempatan tertentu Kalau saya diberi kesempatan Pilih ke Pergulan tinggi yang lain Selalu saya siapkan itu gitu Mereka yang ikut pelatihan Yang terbaik Bonusnya itu Kemudian Tamu-tamu yang ada disitu Ya kemudian Saya kampanjakan ini Satu Kedua Kemudian kita Kalau sudah seperti itu Ya kemudian Kita menyediakan produknya Secara cukup Itu Mas Arfi Jadi Diteladani oleh siapapun Yang kemudian Kalau memang mereka Sudah tertarik Nah produk kita Kemudian kita Kampanye seperti itu Kalau ada teman yang dari GSI Mengapa tidak Bufan ini tak selalu Bufan Kapan kita membuat es krim Sayuran organik Menarik juga ya Pak ya Anak-anak kadang susah Masa dimakan sayuran Kalau dibuka es krim itu Mas Arfi kan suka juga Kalau es krim dengan sayuran Tunggu tanggal mainnya Kita dihiapkan itu Buat es krim Sayuran Yang membuatkan Anak-anak podok pesantren Anak-anak punya bekal Kewirausahaan Sampai kita fasilitasi Teman-teman yang Akutan Sivicom Ya gimana menjualkan secara Model sekarang Online misalkan Tapi kita punya mimpi es krim Sayuran organik Mudah-mudahan Enggak lama lagi nanti Mas Arfi kita minta liput Dan mencisik itu Yang pertama Amin Luar biasa sekarang ini Ini inovasi yang luar biasa Apa namanya Pak Dari PT Pumakal ini Sejauh ini masih pupuk ini Atau ada produk yang lain Pak? Ya jadi yang pertama Kita memang pupuk ini Baru kita variasi sekarang Dari pupuk cair Kemudian pupuk kompos ya Karena kan limbah memang Tidak semata-mata cair Mas Arfi Kita suka punya limbah daun yang banyak Kita punya limbah ternak yang banyak Karena limbah ternak itu penting Tanaman itu Gisinya yang paling perlu itu adalah Kalau kita kan protein ya Protein itu dari Kalau dalam bahasa biologi kimianya Nitrogen Nah nitrogen itu paling banyak Pada kotoran Binata Jadi kalau kita punya tanaman Diberi pupuk kotoran itu biasanya Subur karena Nitrogennya tinggi Mas Arfi kalau mau kencingnya Ditampung gitu ya Kemudian nanti sebulan gitu ya Air kencingnya disiramin ke tanaman Yakinlah itu subur gitu ya Pada teman yang di rumah itu punya Botol aqua Satu liter Kencengnya ditampung semua Satu rumah itu Nah kemudian disini satu bulan Dituangkan ke kolam lele Kolam lelenya ternyata bisa mengurangi pakanya itu Karena ini jadi pupuk Pupuknya menjadi pakanya pelangton Pelangton itu Hewan-hewan tubuhan kecil yang ada di kolam itu Makanan lelenya itu gitu Jadi suger-suger katanya lelenya itu gitu ya Dan mengurangi jumlah pakanya itu ya Karena dia makan pelangtonnya itu Artinya apa Kebutuhan itu Di sekitar kita Tersedia Kita manfaatkan itu Jadi kita udah Macem-macem limbah kopi Kita pernah Di Wai Tenong Di Sri Menanti Lampung Barat Dua tahun sama tim kita juga Ngarap kopi Ngarap tanaman disitu Ternyata limbah kopi Kita buat pupuk bisa Kemudian yang berikutnya Kita kembangkan lagi adalah Untuk tempat-tempat Studi Edukasi gitu ya Artinya Sudah banyak beberapa kunjungan Dari guru Dari murid Dan yang lain Ke rumah pupuk kita Kemudian kita ajak ke kebun Untuk Ternyata Kebiasaan menanamkan itu Warisan nenek moyang kita Anak-anak TK kita Anak-anak sekolah kita Yang kita latih menanam di kebun Kemudian nanti pulangnya Kita silahkan bawa sayuran Kita juga punya program itu Mecel oke gitu ya Mecel oke Makan pecel organik Karang kejo gitu ya Itu dengan masuk 25 ribu Itu sudah disitu bisa Makan pecel Bisa Menggunakan sayurannya Kemudian pulang dapat sayuran Kemudian bisa Silahkan disitu diskusi Dengan petaninya Dan kemudian selfie Zaman sekarang Dan sebagainya Pengembangan disitu Tapi saya kepanjang Insya Allah Teman-teman tetap semangat Untuk bagaimana Kampanye terutama Hidup organik itu Bagian dari Kebutuhan Dan itu untuk Kebelangsungan hidup Gerasi di bumi ini Gitu Mas Harfi ya Jadi artinya Kalau misalkan saya boleh Menyimpulkan gitu Pak Artinya ini pupuk ini juga Menyesuaikan permasalahan Apa Yang terjadi di Limbah-limbah Yang ada di itu semua Kemudian juga Membantu Environment Awarenessnya jauh lebih baik lagi Dan juga Kesehatan kita Jangka panjangnya Lebih tertata lagi Bapak Kemudian The last question saya Bapak ke Bapak Adalah Gimana caranya Apa namanya Masyarakat kita ini Segera Beralih itu Pak Kemudian ke pupuk ini lagi Dan kemudian bisa Bisa apa ya Saling menguatkan Untuk terus hidup sehat Gitu Pak Jadi saya yakin Semua orang ingin sehat Semua orang ingin Umurnya panjang Ingin anak-anak Gelasinya itu Menjadi terbaik Dimulai dari makanan itu Allah juga Sudah Menyampaikan Makanlah yang Baik dan Halal Nah baiknya berarti Ini Baiknya dari Cara manamnya Cara molahnya Cara masaknya Sampai dengan cara makannya Menanam yang baik Menggunakan pupuk yang baik Pupuk yang baik Kira-kira pupuk yang memang Tidak merasuni Nah ini karena organik Pupuknya dari makrohidup Kembali ke Makrohidup Jadi saya kira belum terambat Siapapun Dengan organik itu Pilihan yang terbaik Untuk siapa Untuk kita sendiri Agar generasi kita nanti Menjadi lebih baik Dibanding kehidupan Maksudnya Gitu Mas Arfi Ya teman-teman Semua kan pasti akan tertarik Dengan Apa namanya Pupuk Puma kali ini Kalau boleh tahu Bapak Kalau misalkan teman-teman Yang mau order Atau membeli itu Kemana dan gimana Pak Silahkan Kita punya Outlet terjualan ini Pertama yang Hadir saya ke kampus 3 Dibilang ada rumah pupuk Insya Allah disana nanti Komunikasi Kita bisa ngobrol Banyak tentang Seperti ini Kemudian di kampus Pasca Kemudian di Rektorat kampus 1 Tersedia itu Kemudian di Mentarimat Ya kita juga Membuka oleh itu Siapapun yang berminat Untuk menjadi reseller Mengapa tidak Main ke tempat kami Silahkan Menjual dengan Kemampuannya Di online Kita punya Tokopedia Punya Lazada Punya Sopi Silahkan Panggil aja Pumakal Disana akan Tersedia informasi Tentang pupuk ini Tapi pada prinsipnya Pada pemerintah semuanya Saya berharap Mari kita bersama-sama Memulai sekarang Karena kalau tidak sekarang Kapan lagi Sebelum kita terlambat Sudah tua-tua Seperti generasi saya Dan berikutnya Kemudian Sudah terlanjur Terpapar Bahan kimia banyak Tapi mudah-mudahan Dengan niat yang baik Kita bersama-sama Melalui pupuk organik Kemudian semuanya Bisa terselesaikan Secara bersama-sama Hidupan kita lebih baik Mas Arfi Luar biasa sekali Bapak Saya mau mengusulkan Terima kasih banyak Bapak Sudah mengajak orang lain sehat Kemudian juga Kedepannya luar biasa sekali Teman-teman Yang pengen bergabung Dan menjadi reseller Dan semuanya Atau menjadi pengguna aja Boleh banget Langsung kunjungi Outlet-outlet Sudah dijelaskan oleh Bapak Doktor Agus Wittanto Tersebut teman-teman Terima kasih Bapak Sekali lagi telah hadir Membagi cerita inspiratif Yang luar biasa sekali Sama-sama Mas Arfi Baik Teman-teman Jangan sampai ketinggalan Podcast-podcast selanjutnya Di Universitas Muhammadah Metro Terus pantangi Di Youtubenya Universitas Muhammadah Metro Dan saya Arbita Swendro Untuk podcast kali ini Selesai Saya Hiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam organik Salam organik Bayangnya kalau merjakan Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati